Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gue Cacum Dan disini udah ada 2 buah jam tangan Digitec Yang pertama tipe DA294 Dan yang satunya lagi tipe DG296 Kedua jam tangan ini udah pernah gue review di video sebelumnya Jadi buat kalian yang belum sempat nonton Bisa klik aja link yang ada di pojok kanan atas ini Nah guys, banyak banget pertanyaan tentang merek ini Dan yang paling sering ditanyakan adalah Yang pertama, Digitec ini produk Jepang atau Cina Terus yang kedua, produk Digitec ini original atau KW Kok desainnya mirip-mirip G-Shock sih? Oke, gue bakalan jawab 2 pertanyaan itu Tapi sebelum lanjut videonya Seperti biasa buat kalian yang baru pertama kali nonton video di channel ini Jangan lupa tekan dulu tombol subscribe-nya Dan nyalakan notifikasinya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Meski banderol harganya cukup murah Ternyata merek jam tangan yang satu ini adalah merek buatan Jepang loh guys Jam tangan trendy yang cocok buat pria dan wanita Yang aktif dengan segudang kegiatan di luar Konsumen saat ini udah sangat kritis dengan produk yang hendak dibelinya Nah, mereka kini lebih tertarik dengan jam tangan yang tahan lama dan nyaman Tetapi sekaligus trendy dan apik Namun dengan harga yang rasional Jam tangan Digitec di Indonesia Didistribusikan oleh salah satu perusahaan lokal Dijual di berbagai dealer dan retailer Arlogi kenamaan di tanah air Arlogi ini dijual perdana tahun 2013 silam Atau kurang lebihnya sudah 8 tahun lamanya mengisi kebutuhan pasar Mengapa jam tangan Digitec begitu digemari masyarakat Terutama kalangan milenial? Hingga sekarang, jam tangan Digitec selalu menawarkan desain yang terus up to date Namun tetap dengan harga yang cukup ramah di kantong Acap kali, konsumen menganggap jika jam tangan ini adalah produk imitasi atau KW Sekilas desainnya memang serupa dengan merek Casio khususnya seri G-Shock Meski dari aspek kualitas, jam tangan Digitec boleh dianggap sebagai salah satu pilihan jam tangan original berkualitas nomor 1 Meski merek berasal dari Jepang, namun produksinya dilakukan di Tiongkok Kedati made in China, namun jam tangan Digitec tetap mengadopsi mesin dengan teknologi Jepang atau Japan Movement Jam tangan Digitec dibuat menggunakan suku cadang berkualitas baik dan sudah melalui kualiti kontrol yang ketat sebelum diedarkan Tak ada yang meragukan bagaimana kekuatan dan kecanggihan teknologi Jepang yang disematkan ke seri-seri jam tangan Digitec Jam tangan Digitec meski ditawarkan dengan harga ekonomis, namun nggak murahan Salah satu fitur yang sangat disukai oleh konsumen adalah water resistant alias tahan air Tak main-main, fitur water resistant yang diberikan bahkan mencapai 10 bar atau hingga kedalaman air 100 meter Itu adalah salah satu fitur wajib yang harus ada di berbagai seri jam tangan Digitec Pada beberapa seri tertentu, jam tangan Digitec pun memiliki fitur kompas, altimeter, dan barometer Jam tangan Digitec selalu menemani berbagai aktivitas luar ruangan dan olahraga seperti hiking, renang, surfing, lari, basket, atau bahkan sepak bola Fungsi stopwatch adalah fitur yang banyak digunakan dalam aktivitas-aktivitas tadi Meski panas dan hujan, jam tangan Digitec tetap berfungsi dengan normal menemani aktivitas penggunanya Jadi bisa kita simpulkan, Digitec ini adalah produk Jepang, cuma proses produksinya aja di Cina Barangnya original, bukan KW Walaupun memang modelnya banyak menjiplak dari G-Shock atau biasa disebut Homage Kalau menurut gue, daripada beli G-Shock KW, ya masih mending beli jam tangan Digitec ini deh Udah ketahuan produknya original, ada garansi 6 bulan, modelnya juga keren-keren mirip G-Shock Apalagi harganya ekonomis banget Ya bisa dibilang Digitec ini adalah versi murahnya dari G-Shock lah ya Oke guys, semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat Silahkan like video ini kalau kalian suka dan dislike aja kalau nggak suka Terima kasih, gue Cacung, Assalamualaikum Terima kasih telah menonton